Iya bagaimana? Saya tidak mengangkat. Waktunya kapan kira-kira ketika mereka sudah ditunda keberangkatannya, kapan mereka kira-kira dipastikan akan diberangkatkan? Kalau tadi saya katakan ada 31 calon haji yang sudah punya visa tapi belum juga berangkat. Waktunya adalah secepat, jadi begini, sistem bekerjanya adalah secepat proses pemfisaan setiap jamaah haji itu bisa selesai, bisa tuntas, maka secepat itu pula mereka akan diberangkatkan pada kloter berikutnya. Tapi tahun ini juga? Tentu, tentu tahun ini juga. Jadi kalau terkait dengan ini, kami menjamin, tidak hanya kami bahkan pemerintah Saudi Arabia itu menjamin bahwa 168.800 orang yang regulernya ada 155.200 dan yang khusus 13.600, itu seluruhnya data-datanya sudah ada di mereka, itu yang akan bisa berhati. Baik, kita ke Pasaleh. Pasaleh, Kementerian Agama menjamin semuanya akan dapat berangkat. Ya, saya berharap harus seperti itu, karena memang jatah untuk menunggu antrian yang cukup panjang pada jamaah haji kita itu kan sebetulnya tidak bisa dibayar dengan apapun ya. Karena itu ketika mereka sudah ada jadwal untuk pemberangkatan ya, kita berdoa pada Allah SWT supaya memang mereka bisa diberangkatkan. Persoalannya sekarang, ini yang belum bisa dijawab, berapa sih sebetulnya yang tertinggal dan tercecer ini? Berapa orang yang tidak jadi berangkat sesuai dengan keloternya? Tadi kan Pak Menteri mengatakan, kalau nanti ada seat yang kosong baru diisi untuk memenuhi itu. Sekarang kan semua paspor kan hampir, sorry, semua visa kan hampir selesai. Artinya semua orang sudah pasti bisa berangkat. Belum tentu ada yang kosong seatnya. Nah, kalau misalnya seatnya tidak kosong, berarti kan ada ratusan orang yang tidak berangkat. Nanti kalau Pak Menteri mengatakan tidak sampai ratusan, nah jumlahnya itu berapa? Karena kalau sudah sampai 300 orang atau 400 orang, itu kan butuh satu penerbangan yang baru. Nah, itu yang menjadi masalah berikutnya, karena temuan kita pada pelotter pertama saja, di Sumatera Utara itu ada 22 seat yang kosong. Kemudian di Surabaya misalnya lebih dari 34. Nah, ada beberapa data yang lain yang masuk saya lupa, ya hampir semua embarkasi itu ada yang kosong. Berarti kan kalau diakumulasi semuanya kan bisa lebih dari 100, 120. Nah, kalau misalnya menunggu seat itu, itu kan masyarakat perlu tahu. Sebetulnya saya, minimal saya ini berangkatnya kapan kepastiannya? Nah, dan kalau ada penerbangan tambahan, andai kata kita buat penerbangan tambahan, persoalannya adalah, sanggupkah kita misalnya mengurus izinnya dalam waktu dekat ini, kemudian mengurus penerbangannya, sementara Garuda sudah mengatakan itu agak sulit. Baik, kita langsung minta tanggapan dari Pak Menteri. Silahkan Pak Menteri. Ya, jadi saya bisa memahami dan memaklumi apa yang disampaikan oleh Pak Saleh tadi, tapi penjelasannya adalah bahwa akumulasi itu tidak statis. Karena ini di masing-masing embarkasi, ada 13 embarkasi di tanah air, itu dinamis. Jadi, misalnya ada satu embarkasi yang jamaah tertundanya itu katakanlah jumlahnya 30 orang. Lalu kemudian hari berikutnya ada 20. Nah, pada hari kedua, yang 30 ini sebagian sudah bisa diberangkatkan. Jadi, yang tertunda itu juga berangsur-angsur bisa dikurangi karena dia bisa ikut kloter-kloter berikutnya. Sehingga setiap hari ini datanya selalu bergerak. Bergerak karena ada yang sudah bisa diberangkatkan. Pak Menteri, itu artinya ada jaminan... ...mesitu juga ada kloter-kloter berikutnya yang tertunda juga. Itu artinya ada jaminan semua calon haji yang kita katakan tertunda keberangkatannya, dipastikan akan berangkat. Kalau itu sudah berkali-kali tadi saya katakan. Bahkan itu tidak hanya jaminan dari pemerintah Indonesia. Dari pemerintah Saudi Arabia itu sudah memberikan... Kalau itu tidak ada masalah kalau di situ. Nah, yang penting adalah saya mengapresiasi tadi yang disampaikan Pak Saleh, Ketua Komisi 8 DPR RI, bahwa prinsipnya ya tentu kita harus berikhtiar seoptimal dan semaksimal mungkin. Tentu juga dengan berdoa sambil kita terus memantau ini. Dan sekali lagi, masukan dari DPR RI, dari banyak kalangan. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Karena sistem ini sesungguhnya amat sangat baik. Hanya saja pengimplementasiannya yang membutuhkan waktu di mana kemudian tidak lagi cukup memadai ketika ini harus diterapkan di tengah-tengah proses menjelang keberangkatan. Nah, dari sini kita akan sangat banyak belajar sehingga tahun depan banyak perbaikan-perbaikan yang memang sejujurnya diakui harus kita lakukan demi kenyamanan para jamaah haji kita. Baik, itu dia yang kita harapkan bersama. Semoga tahun depan kejadian seperti saat ini tidak kembali terulang. Terima kasih Pak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Dan tadi juga sudah dinyatakan seluruh calon haji sudah dipastikan akan tetap berangkat pada tahun ini. Terima kasih juga Ketua Komisi 8 DPR RI, Pak Saleh Daulah. Boleh nggak saya nyampakan sedikit saja? Ini harapan saya ada 13.000 lagi, 13.600 calon jamaah haji khusus yang saya kira belum ada visa-nya sampai kemarin sore. Oke, dan saya berharap itu juga bisa diberangkatkan sesuai dengan waktunya. Sehingga dengan demikian tidak ada penundaan-penundaan yang mengakibatkan permasalahan belakang hari kita. Itu tentu yang diharapkan semua pihak. Terima kasih.